Hai rekan sekalian, semoga Anda semua, seluruh warga kampus Mikroskill, selalu sehat dan sejahtera. Hari ini, Mikroskill berusia 24 tahun, usia 24 tahun adalah usia menapak kematangan. Oleh karena itu, saya hendak menyampaikan tiga hal penting dalam kesempatan ini. Pertama, saya menyadari betapa pentingnya kita punya growth mindset, pola pikir untuk selalu berkembang. Orang dengan growth mindset tidak statis, kemarin begini, hari ini begini, besoknya juga begini-begini saja. Kita perlu mencari cara baru, belajar lebih banyak, bekerja sama, dan bersinergi dengan tim, bukan malah takut salah, gagal, dan khawatir ini itu. Dengan growth mindset, kita belajar dari kekurangan, kesalahan, dan kegagalan, bukan hanya menyalahkan orang lain. Bayangkan jika kita bekerja, mengajar, bahkan memimpin tim selalu dengan cara yang sama, tentu hasilnya akan selalu sama, bahkan cenderung menurun. Mengapa? Karena pihak lain terus berlomba, mengejar, dan berusaha lebih baik. Sehubungan dengan itu, saat ini kita sedang dalam proses berkembang, menggabungkan STMIC Microskill dan STIE Microskill menjadi Universitas Microskill. Serta menambah program studi baru, S1 Teknologi Informasi. Semoga Universitas Microskill segera terwujud sebelum tahun akademik baru. Moto Microskill berwawasan ke depan, mengubah tentangan menjadi peluang, adalah wujud dari growth mindset itu sendiri. Taukah Anda, moto kita saat ini malah sering digaungkan banyak keorganisasi dan perusahaan, bahkan dalam berbagai acara virtual. Sekalipun dalam masa sulit, Microskill perlu terus berkembang, melampaui standar nasional pendidikan tinggi, dan mengimplementasikan kampus merdeka lebih baik lagi. Kedua, saya melihat perlu mengimbau kembali agar kita proaktif menjaga kesehatan. Proaktif artinya mampu berinisiatif dan mampu memanfaatkan sumber daya. Mari melakukan 5M dan berupaya tidak lengah karena alasan makan minum, kegiatan kerja yang mengharuskan kehadiran secara fisik, rapat, dan lainnya dengan Kita melakukan 5M bukan sekedar mematuhi peraturan atau atasan, bukan karena rasa takut yang berlebihan, Melainkan karena inisiatif melindungi diri sendiri, keluarga, rekan kerja, dan juga orang lain di sekitar. Kita tentu bisa melakukan 5M dengan berbagai sumber daya yang ada, mulai dari alat atau bahan kesehatan, sampai ke berbagai teknologi informasi yang kita miliki. Selain 5M, kita perlu melakukan 3K. Apa itu 3K? Satu, kaji semua informasi yang masuk, jangan menelan mentah-mentah. Pastikan hanya menerima informasi yang dapat diandalkan. Saling cek dan recek. Dua, kelola emosi. Kendalikan seluruh emosi kita, berupaya lebih rileks, tenang, dan lebih nyaman sehingga punya kekuatan untuk merawat imunitas tubuh. Dalam satu tim atau sesama rekan kerja, ayo biasakan kegiatan virtual, ngobrol virtual, bercengkrama virtual, curhat virtual, menjenguk secara virtual teman yang sakit bahkan terkena COVID. Tiga, kembangkan sumber daya, cari hobi atau kegiatan yang menyenangkan, sumber daya tersedia di sekeliling kita, untuk membantu kita lebih baik, lebih sehat, dan lebih mampu menghadapi situasi sulit ini. Keluarga, rekan kerja, teman satu tim adalah contoh sumber daya yang begitu bermanfaat. Dengan 5M dan 3K, semoga kita semua sehat dan sejahtera secara fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Ketiga, saya merasa perlu meningkatkan keperdulian sosial kita. Tahun lalu, saya mengajak rekan sekalian untuk mengingat dan mensyukuri nikmat dan berkah Tuhan yang Maha Esa. Setahun berlalu, hampir satu setengah tahun setelah awal pandemi, kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kembali memburuk. Kita dilanda gelombang kedua COVID-19. Saya ingin peringatan Dies Natalis tahun ini tidak diisi dengan perayaan atau selebrasi. Saat ini lebih tepat jika kita melakukan gerakan saling membantu, bahu-membahu, dan lebih peduli. Mulai hari ini, tanggal 1 Agustus 2021, saya berharap segenap warga kampus, baik dosen maupun tenaga kependidikan, mikroskill, lebih peduli kepada sesama warga kampus kita. Dan tentu juga kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kita yang sedang mengisolasi diri. Yayasan akan berkomitmen dalam pendanaan gerakan mikroskill peduli ini. Kita berharap gerakan ini berkembang dan melibatkan para alumni serta relasi secara inklusif. Keperdulian bisa berupa berbagai terobosan teknologi, pemikiran, waktu, tenaga, dan dana. Kehadiran mikroskill tentu dapat memberikan makna bagi masyarakat. Demikian harapan Yayasan Bina Pertiwi Medan. Selamat ulang tahun mikroskill. Semoga semua rencana baik kita dalam masa-masa sulit ini diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!